Intro Saya berada di Menado untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Mendidik anak kali ini inspirasinya saya mau ambil dari bukunya Sally Profit Howell Yang berjudul Dealing With Your Child Who Lies Bagaimana menangani anak-anak yang sedang berbohong Nah anak pandai itu mudah pada hari-hari ini karena memang kurikulum yang luar biasa Aneka terapi, aneka kem-kem motivasi Maka pinter, antusias, semangat itu mudah tapi integritas, jujur Nah itu tidak banyak orang yang jujur Karena itu penting sekali mendidik anak kejujuran Dan diantaranya adalah bagaimana menanganinya jika mereka tidak jujur, mereka berbohong Nah kita akan dapat tipsnya dari Sally hari ini Untuk menangani anak yang berbohong maka kita perlu mengerti Kenapa mereka berbohong? Nah yang pertama mereka ini tipe pemalas, tipe penjilat Karena malesnya dia sebenarnya ini penjilat Nah kenapa penjilat? Dia sebenarnya ada maksud baiknya Baik dalam arti dia ingin menyenangkan orang lain Dia tidak mau bosnya marah Maka dia menceritakan hal-hal yang baik dan menyembunyikan hal-hal yang jelek Atau bahkan berbohong Benar-benar jelek dikatakan baik Nah gimana mendidik anak supaya ketika dia besar nanti dia tidak menjadi penjilat pembohong Maka ajari anak bahwa apapun hasilnya dia akan tetap dicintai Apapun prestasinya patut disyukuri Misalnya anak nilainya 5 gitu ya Dia digebuki lalu 100 dipuji Dia akan nyontek supaya tidak digebuki Dia akan bohong supaya tidak digebuki Nilainya jelek dia tidak cerita Atau dia bilang bagus kok gitu berapa Nah lupa udah orang cuman nanya-nanya udah mau main Dia bahkan mungkin bilang oh bagus Nah orang tua tidak ngecek Ah kebiasaan berbohong Nah Ajari bahwa bohong itu dosa Lalu kalau dia suatu ketika prestasinya jelek Maka bukan dimarahi Tapi kenapa gitu Ya susah kenapa susahnya Oh gimana supaya tidak susah gitu Atau teman kamu yang pandai dalam bidang ini siapa Undang ke rumah Oh dia tidak mau Apa kesukanya dia Main makanan apa sediain Wah jadi anak bercerita nilainya jelek Mendapat solusi Mendapat nasihat Wah dia senang gitu ya Jadi lain kali dia Wah kalau saya cerita ada masalah Ternyata dicarikan solusi Nah dia tidak akan berbohong Membuat asal Bapak senang Ketika dia nilainya 3-4 Tapi oh dia tidak nyontek Temannya lainnya Temannya nyontek Makanya 6-7-10 Waduh kamu hebat Kamu jujur Tapi ya kamu perlu tambah rajin Kamu perlu les Tapi dihargai kejujurannya Misalnya karena memang Wah ada masalah Dalam pelajaran yang bidang itu Dia tidak kuat Nah ini membuat anak akan belajar Bahwa jujur itu dihargai Dan itu tertanam di dalam hidupnya Bagaimana menangani anak yang berbohong Ya kita perlu tahu kenapa dia bohong Dia bisa tipe si pemuas Si penjilat Atau dia si tukang pura-pura Jadi memang dia pura-pura sakit Karena tidak siap ujian Nah ketika dia berpura-pura Maka Shelly menyarankan Berikan dia konsekuensi Itu boleh dihukum Tegaskan bahwa itu dosa Kenapa anak berbohong? Karena dia penakut Dia takut dimarahi Dia takut ditolak oleh lingkungannya Ajarkan dia keberanian Dalam keluarga Maka yang penting adalah reaksi orang tua Ketika anaknya menyampaikan sesuatu yang jujur Tapi sesuatu yang tidak bagus Jadi maksudnya dia bercerita Kalau dia dibukul temannya Dia bercerita kalau dia nilainya jelek Nah ini kadang memicu gitu ya Kemaraan orang tua Kamu sih bodoh Kamu sih males Kamu sih kalau diapa-apain Lawan dong teman kamu Nanti kamu diajar terus Waduh ini anak pengen bercerita Tidak dapat empati-simpati Malah dimarahi Coba ketika anak jujur Walaupun isinya tidak mengembirakan Tapi dia jujur Hargai kejujurannya Anak itu akan bereaksi Ya dalam arti dia menilai Saya cerita gini kok papa marah Saya cerita begini memang ngamuk Ya yaudah kalau gitu lain kali jangan cerita Nah karena itu Untuk membangun kejujuran anak Kita perlu menghargai Kejujuran anak gitu ya Kalau kita anaknya mau jujur Waktu jujur hargai dia Walaupun isi kejujurannya Bukan hal yang mengembirakan Nah ketika anak dihargai Dia punya rasa aman Dia dicintai Ketika dia punya rasa aman untuk bercerita Maka dia gak perlu berbohong lagi Dengan demikian kita bisa membangun generasi Yang memiliki integritas Yang akan diberkati dalam hidupnya Di kemudian hari Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Menadu Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.